Taukah kamu bahwa Kartos Wirio dieksekusi karena campur tangan seorang anak kecil? Kartos Wirio adalah pemimpin DITI Jawa Barat yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, diperkirakan 400 orang tewas dan 4.000 rumah di desa-desa di Jawa Barat hangus terbakar akibat pembantaian DITI. Namun, pada tahun 1962, pemberontakan pun berakhir ketika Kartos Wirio ditangkap pasukan TNI. Disinilah drama terjadi. Soekarno, selaku sahabat karib Kartos Wirio, ragu untuk mengeksekusinya. Rasa peduli terhadap sahabatnya begitu kental. Soekarno sempat meminta ajudannya untuk memperlihatkan foto terakhir Kartos Wirio. Dari sorot matanya, Soekarno melihat bahwa Kartos Wirio masih menjadi sosok yang teguh dengan prinsipnya. Soekarno pun kembali ragu. Namun, tiba-tiba seorang anak kecil berdiri di samping Soekarno yang sedang membangun foto Kartos Wirio sambil mengatakan kalimat, Bapak, tolong lebih dahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kartos Wirio pun dieksekusi mati. Garis itu bernama Megawati Soekarno Putri.